Dengan bermodalkan batu baterai seperti ini dan kabel, kita dapat membuat alat multitester atau alat pengecek arus listrik ya guys ya Tanpa berlama-lama, mari kita lihat tutorial videonya guys Oh ya guys, langkah pertama kita satukan baterai-baterai ini ya guys ya Kita satukan yang main ketemu plus dan sebaliknya Nah kita satukan menggunakan solasi seperti ini Bebas guys, mau pakai solasi atau pakai lakban, bisa, yang penting bisa nyatu Untuk mempersingkat, saya cepatkan videonya guys, maaf guys Kalau sudah menyatu seperti ini, kita tinggal mempersiapkan kabelnya guys Kita siapkan kabelnya Nah untuk kabel yang satu ini, kita ukur gunanya apa, nanti kita pasang LED-nya Kita potong guys Nah setelah kita ukur seperti ini, kita sesuaikan, kita potong seperti ini Oke, seperti ini guys Kemudian di ujung-ujung masing-masing kabel kita kupas guys Kita kupas menggunakan korek seperti ini agar mudah mengelupasnya Nah set, nah seperti ini Nah caranya cukup simple, cukup mudah sekali dipraktekan di rumah Oke setelah selesai semuanya, tinggal kita satukan seperti ini kabelnya ujungnya Di bagian baterai-baterainya ya guys ya Nah seperti ini Oh ya guys, yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys Agar saya lebih semangat untuk video-video berikutnya Kemudian di ujung satunya kita juga Rekatkan ke pada bagian positif batunya Ini pakai kabel yang panjang tadi Agar lebih kuat Kita tambah solasinya ya guys ya Biar Lebih kuat dan bisa menyatu dengan baterainya Seperti itu Kurang lebih jadinya akan seperti ini Kemudian kita menggunakan lampu LED-nya untuk indikatornya Ya guys ya Seperti ini kita sambungkan ke kabel yang pendek tadi guys Nah seperti ini cara Oh ya guys, dalam menyambung lampunya ini Jangan sampai terbalik ya guys ya Ini lampu LED-nya ini Jadi kakinya yang panjang itu positif Terus yang pendek itu negatif Seperti itu Jangan sampai terbalik sekali lagi Kalau terbalik tidak menyala nanti lampunya Kemudian di sampingnya itu Lampu LED sampai satunya Kita rakit lagi pada kabel potongan tadi guys Seperti itu Alhamdulillah sudah tersambung semuanya Dan jadinya kurang lebih seperti ini Kemudian masing-masing ujung kabelnya Kita lilitkan pada jarum pentul Seperti ini ya guys ya Kita lilitkan masing-masing ujungnya Nah kita lilitkan seperti ini caranya Mudah dan simple sekali Kemudian kita isolasi guys Biar tidak terjadi Harus pendek seperti itu Nah Jadinya seperti ini guys Sedemikian rupa Ujung kabel satunya Juga kita lilitkan Jarum pentul ya guys ya Nah seperti ini Dan kita tidak lupa Kita solasi lagi Nah kurang lebih Jadinya seperti ini ya guys ya Semua sudah terpasang Seperti ini Tinggal kita merapikannya saja guys Kita rapikan Kita solasi Agar terlihat lebih rapi lagi Nah kita solasi seperti ini guys ya Biar rapi guys Nah kurang lebih Jadi jadinya seperti ini ya guys ya Nah ini sudah rapi Dan bisa digunakan Mari kita tes terlebih dahulu guys Kita tes terlebih dahulu Seperti apa Apakah lampunya bisa menyala atau tidak Nah alhamdulillah lampunya menyala guys Seperti ini Lampunya bisa menyala Lampunya bisa menyala Alhamdulillah Lampunya menyala bisa dipraktekan di rumah teman-teman semuanya Terima kasih Dan jangan lupa subscribe channel ini Apabila channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua Bila ada salah kata Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton